Kata-kata itu keren banget gitu ya Connecting people Tapi kompetensinya, rasional value-nya Positioning-nya hari ini sudah gak relevan lagi Produknya Jadi rasional value harus clear dulu Setelah itu baru masuk ke tahap yang terakhir Yaitu emotional value Yang ketiga Membeli karena rasional value Misalnya kenapa kok saya pakai sabun Lifebuoy Ya karena itu sabun kesehatan Karena sekarang lagi musim corona Misalnya jawabannya begitu Ada alasannya Karena sabun kesehatan Itu memang positioningnya Dan fungsi, sehat Sabun kesehatan Karena dia sabun-sabun kesehatan Nah ini national value nih Positioning kan Kenapa saya tetap menggunakan ini Ya karena Lifebuoy Sabun yang kompeten dalam bidang kesehatan Nah ini rasional value Kompetensi Ya, ya, ya Oke ya Terus, terus Itu alasan Itu level 3 tuh Nah Apakah ini bisa diambil oleh kompetitor lain Sangat mungkin Sangat masih bisa sekali Di level 3 ini Di rasional value Tetapi rasional value ini harus clear dulu Kalau rasional value gak clear Nanti akan level 4 nya gak bakal bisa jadi Level 4 nya emosional value Contohnya gimana emosional value Mungkin saya terangin dulu semua Nanti biar terlihat gambarannya Level 4 adalah emosional value Orang yang loyal karena emosional value Contohnya begini Misalnya dalam kondisi pilpres Kang Dewa mau memilih brand agency Misalnya Kang Dewa mau nyalon Calek misalnya Gitu calek ya Kok calek Kependekan ya Jadi gubernur Menang nanti gue Terus, terus Nah misalnya Kang Dewa mau nyalon nih Jadi gubernur gitu ya Kemudian cari Konsultan brand Personal branding Siapa nih Gitu kan Pada pitching semua Nah Misalnya ada 2 orang 2 orang ini Dua-dua ini Menurut Kang Dewa Gak kenal ya Keduanya Kang Dewa gak kenal Tapi keduanya setelah Di track record ke belakang Keduanya memiliki kompetensi Yang sama-sama keren Sama-sama pintar keduanya Kompetensi Oke Kompetensi ya Rasional value ya Ini sama persis Gak ada Hampir gak ada bedanya Susah-susah dibedakan lah Sama-sama pintar semua Tetapi gitu Yang satu Adalah pendukung Paslon nomor satu Yang nomor dua Pendukung paslon nomor dua Kemungkinan besar Yang dipilih adalah Yang sesuai dengan Pilihan Kang Dewa Benar Setuju Benar kan Setuju kan Nah itu kenapa Karena ini terkait dengan ideologi Karena ini terkait dengan personal Gitu kan ya Nah Jadi pemilihan Personal value sudah clear Barulah ada Preferensi yang terakhir Yaitu emotional value Dan ini yang paling kuat Ini yang lebih kuat Nomor dua Tapi sarannya Nomor satu jadi dulu Kalau nomor satu Kalau gak jadi dulu gimana Gak jadi dulu ya Sama aja Misalnya gini Misalnya nih Ada sebuah Misalnya Bisnis ini nama Wartel Kemudian Brand visionnya adalah Secara emotional value Menyampaikan Ini kita ini Tujuannya adalah Mempermudah silaturahmi Keren sih Emotional value nya Tapi secara kompetensi Kan sudah gak relevan lagi Oh Iya Benar Benar Jadi Rational value harus clear dulu Baru kemudian Masuklah emotional value Contohnya Nokia Kita ngomong tentang Connecting people Itu Itu keren Keren banget Kata-kata itu keren banget Connecting people Tapi kompetensinya Rational value nya Positioning nya Hari ini sudah gak relevan lagi Produknya Iya 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 Jadi Rational value harus clear dulu Setelah itu baru masuk ke tahap yang Terakhir Yaitu emotional value Nah Rational value ini kita berbicara Tentang Positioning itu Tadi Nah Kan Itu kan Kenapa sih kok Salah satu hal yang membuat Orang loyal level 3 Ada rational value Kita ngomong Nokia Kenapa ya Karena rational value nya Gak beres Hari ini Iya Yang lain berubah Dia gak mau berubah Blackberry Hari ini jadi masa lalu Iya bener Kemudian Sebenernya saya mau nyebut Sebuah brand lagi Yang sebagai sebuah Sudi kasus Tapi ini jadi PR nya Buat sama Pak Budi Jadi gak saya ceritain deh Pokoknya Oh iya Yang tadi live ya Gue tau tuh Iya tadi live Itu di live sore kan Nanti lah jawab Tonton tuh temen-temen Tonton live nya Pak Budi Tonton aja lah Oke lanjut Lanjut Oke Caya mana tadi Oh iya Rational value ya Nah Sehingga ini Rational value Beresin dulu gitu Nah Positioning Positioning Oke Tau ya clear ya Berarti ya Orang yang membuat loyal Di level 3 adalah positioning Kita beresin itunya dulu Emotional value ya perlu Emotional value penting Sangat penting sekali Tetapi yang kebanyakan Temen-temen UKM Yang saya temui Yang ikut workshop saya Yang kemudian Jadi klien saya Kebanyakan Belum clear di rational value nya Kebanyakan Kebanyakan Belum clear di rational value nya Seperti apa yang disebut Dengan belum clear Rational value nya Gak jelas Positioning saya apa Sehingga ketika Ngingin membuat copywriting Membuat sebuah tagline Membuat sebuah headline Selalu yang disampaikan Adalah fitur dari produknya